Intro Tolong pakirkan mobil saya ya Ya makasih Bener kan kecurigaan gue Si Radit sama Raffi itu kerjasama nyembunyiin Dewi dari gue bok Lu kagak boleh duduk sembarangan Siapa tau si Radit kemari itu mau ngomongin soal kerjaan sama Raffi Lu tuh sehujan mulu sama orang Diam aja lu Masa jadi orang bijak Mendingan gue cari tau apa yang lagi terjadi Ya Radit Eh saya masih di Maaf mas banggu Mas Raffi Ya Barusan pak Yuda ke rumah saya Dia ngamuk-ngamuk nyariin Bu Dewi Bahkan Yuda bilang Kalau saya udah kerjasama sama Mas Raffi Untuk menyembunyikan Bu Dewi di rumah saya Maksudnya apa sih mas Ada urusan apa antara pak Yuda sama Bu Dewi Mas Raffi tau soal ini Dit Udah tenang dulu Kita bicarakan soal yang di luar Saya gak mau sampai ada orang yang denger kita Ya Pegel saya Aku yakin mereka pergi pasti untuk menemui Dewi Aku harus ikuti mereka Terima kasih pak Iya Kamu gak bisa diam begini aja loh Kamu tau tadi lagi diselingkuhin sama Raffi Ya Mama hanya gak rela aja ya Kalau sampai tari merasakan apa yang mama rasakan Saat papa kamu diambil sama mamanya Raffi Sakit loh Apalagi kalau wanita diselingkuh itu hamil Mau tidak mau berarti mereka harus menikah Karena anak itu harus punya status Harus Harus punya ayah Coba kamu bayangkan Bagaimana perasaannya Tari Kalau sampai kamu tuh Terlambat dalam bertindak Dan semua ini terjadi Aku gak akan membiarkan semua itu terjadi Tidak Min間 Tidak Tidak